Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dijawab dulu salamnya Iya waalaikumsalam wabarakatuh Balik lagi Bareng gue rasid behaki dan sendirian Karena memang gue sama Rasni ini sedang jaga jarak ya Sedang hashtag dirumah aja Begitu juga kalian semoga baik-baik dan sehat-sehat semuanya Mumpung lagi bulan ramadhan nih Biasanya kan kita akan melakukan suatu ritual Cih ritual Ngabuburit Nah karena tedang tidak bisa dilakukan Jadi ya kita ngabuburit dirumah saja Ngapain tuh? Ya nonton film lah Karena nonton film panjang dan dokumenter Itu mungkin sedikit memakan waktu panjang ya Akhir-akhir ini Gue sering nonton film pendek lagi gitu Gue mau sharing Gue mau rekomendasikan beberapa film pendek yang udah gue tonton Mungkin kalian juga ada film pendek yang kalian bikin Atau kalian nonton juga film pendek di Youtube gitu Atau di platform apapun Bisa kalian juga tulis di bawah sini Mungkin bisa kita tonton bareng-bareng Film pertama ini sangat merepresentasikan kita sekarang Judulnya itu We have no idea ya kan Lagi buntu-buntunya nih kan kalian kan Begitu juga nih Adam sama Dinda Toko utamanya dalam film ini yang diperankan sama sutradaranya Acok Tenria Geli Sebagai Adam dan ceweknya nih Kalian bisa tau lah siapa dia Rahel Amanda Mau lulus gitu dari kampus mereka Di kuliah perfilman lah mereka ceritanya Terus mereka mencari ide untuk nulis TA ini gitu Buat nulis filmnya Cuma gak dapet-dapet dan butuh biaya besar kan Karena butuh biaya besar juga mereka nyari duit dulu Dengan cara ya ikut lomba Ikut lomba film atau kompetisi gitu lah Yang mereka nyari tau tuh lomba-lomba apa yang bisa mereka ikuti Yaudah mereka nyari ide Udah berjalan mereka nyari ide Nah kadang-kadang nih ya Di situasi seperti ini Walaupun kita gak ada ide Nah mungkin itu idenya kawan-kawan Gitu kali ya pesannya Nah yang kedua ini ada filmnya Ini sutradara kondang siapakah dia dan Ya betul sekali Iva Isvansyah Kita tau lah film-filmnya ini sudah banyak yang malang melintang gitu di layar lebar Dia juga awalnya dari film pendek nih Film pendek yang dari dulu sebenernya gue pengen banget tonton nih Judulnya Harap Tenang Ada Ujian Terakhir kemarin ini di upload di Youtubenya Four Colors Film Nah ini sekitar filmnya tuh tahun 2006 Jadi ceritanya tentang ada anak yang mau ujian sekolah Tapi karena ada bencana jadi ujiannya tertunda Ini sangat kontekstual sekali ya Waktu itu Jogja sedang bencana alam Yaitu gempa Dan juga tokoh kita ini Anak kecil ini Ya mungkin bisa kita inget lagi Kadang kita mudah menjudge orang gitu Ya kan kita juga sekarang sering nih menjudge orang Oh dia dari mana? Dia itu apa? Rasis atau apa? Nah ini kayaknya penting nih buat kita tonton lagi nih filmnya Iva Isvansyah ini gitu Menarik kok seru Terus yang ketiga nah ini film yang dulu sempet gue pernah tonton sekali Di tahun 2015 kalau gak salah Judulnya ini Natalan Seorang ibu-ibu nunggu anaknya buat Natalan bareng di rumah Itu sederhana itu Ceritanya singkat tapi Wah Dapet bro Natalan ini sama lah Seperti kita gitu kalau mau mudik Kita pengen sama keluarga bareng Tapi sekarang kan gak bisa nih Sama juga orang-orang Kristen juga Waktu Natalan pengen Pengen Natalan bareng tapi Bisa atau enggak nih sama keluarganya Gitu sih Gitu aja ini nilai kebersamaan yang penting menurut gue Yang keempat ini ada film judulnya Suara Kirana Nah ini film yang disutradari sama Andrew Kose Ini filmnya tahun lalu kalau gak salah Masuk FFI ya Sepasang remaja lah Cowok dan cewek ini Dia pengen membuktikan Suatu mitos ya Mitos kalau orang yang hilang di pantai selatan itu Karena Nyiroro Kidul Ratu Nyiroro Kidul Tapi apakah yang terjadi? Nah malah mereka menemukan fakta-fakta lain gitu Nah fakta ini menurut gue sangat serius Dan juga sensitif ya sebenernya Tapi dibawakan dengan nyaman dan seru Karena isunya ini berhubungan dengan kehamilan remaja Mengingatkan sama film ini ya Dua Garis Biru gitu tahun lalu Tapi ini filmnya asik ternyata ya Nah yang kelima Nah ini ada sutradara sedang mengembangkan film panjang pertamanya Yaitu filmnya Regas Banu Teja Judulnya Lemantun Ini filmnya sangat emosional sekali gitu Pengalaman pribadinya Regas Sebagai sutradara Setelah lebaran Neneknya Kalau gak salah pengen bagi-bagi lemantun Lemantun itu lemari Jadi ceritanya tentang itu Jadi ada nenek-nenek Ibu-ibu yang sudah lansia Punya 5 anak Nah dia ngumpulin anak-anaknya buat membagikan harta Yaitu hartanya bukan tanah atau rumah Tapi lemari Lemari yang biasa dibeli ketika salah satu anaknya lahir Dan ingat lagi tentang keluarga gitu Apalagi dengan situasi yang seperti ini Jadi deket kan sama keluarga Dan apa sih arti keluarga Dan bagaimana kita menjadi anggota keluarga yang baik Asik gitu lah kira-kira Tapi selain itu Ada bonus nih Temen-temen Oke Special mention istilahnya Ini ada film yang special mention pertama Ini dari pembuat Ngitus alias syuting Kalau dibalik Kalau kalian pernah nonton di scene krip kan ada itu Konten ngitus Nah ini yang buat Namanya Myrdal Muda Dia juga sutradara yang bikin filmnya Kuncup judulnya Ini kuncup ini cerita tentang Jadi ada orang bule Yang pengen nikah sama orang Indonesia Orang Betawi gitu Tapi ini dia belum sunat Mungkin kalian kan pernah tuh sunat takut gitu Apalagi yang udah gede ya Jadi ya kayak gitulah Lucu-lucu Seru Yang kedua Ini juga dari Pembuat konten di scene krip Kontennya itu adalah Ruang casting Ruang casting ini yang buat adalah Chandra Aditya Chandra Aditya ini rajin bikin film Yang paling gue inget itu Dewi Pulang Jadi ada seorang perempuan nih Dikabari orang tuanya meninggal Bapaknya meninggal Jadi dia harus pulang ke rumah Sementara dia tuh males pulang ke rumah Karena ya ada tradisi-tradisi yang dia gak suka Tapi dia balik ke rumah Terus menemu ibunya Akhirnya dia berdamai dengan ibunya Nah tapi gimana mereka berdamai ya Nah ini perlu ditonton Nah menurut gue kayak Soal pulang ini berkaitan juga nih Sama sekarang kan Ramadhan biasanya kita Mudik gitu pulang Yang biasanya gak pulang Ya ini balik lagi ke rumah Ya kadang kita emang punya masalah kan Sama keluarga kita Tapi ya mau gak mau Kita tuh harus pulang Dan menyelesaikan masalah Itulah cik gitu ya Ada-ada pertanyaan nih Ini buat Chandra Ini surat nih nanti Kalian beli kalau nonton Itu apa ya isinya Cik Mungkin Chandra bisa Nulis di komen cik Kalau yang nonton pasti penasaran Nah terus juga ada Jurik Nah jurik ini Film dari Pendiri scene krip Wadaw Yang main juga Salah satu Bintang scene krip Cik Nonton deh siapa yang main disitu Nah ini yang sutradaranya Arya Garda di Pura Nah kalau kalian nonton nih Filmnya Film horor Karena Arya suka banget horor ya Jadi dia bikin film horor Filmnya ini Bercerita tentang Indra Indra ini Dia membaca mantra Yang menurut dia Gak ada apa-apa gitu Ternyata ya membawa dia Jadi sesuatu Yang aneh Di hari itu gitu Dia penasaran Dia melewati perjalanan-perjalanan Gaib Ada chapter-chapternya gitu Kayak Tarantino nih Tarantino Digabungin sama Kosepurnomo dan Rizal Mantovani Ini kayaknya nih Wadaw Seru-seru Nonton aja coba deh Nah yang keempat ini Ada film Razni Mahardika Sutradaranya Dan gue juga Terlibat sebagai Cinematografernya Dan yang bikin ide Waktu itu Nah judulnya ini Istiqlal Istiqlal juga Waktu itu Barang candra Kita lomba bareng Waktu itu kan Di festival film pendek Jakarta Nah Istiqlal ini Menceritakan tentang Seorang ayah Yang pengen Ngajak anaknya Buka puasa Bersama di Istiqlal Terus di perjalanan Ada masalah-masalah Yang bikin dia ya Sedikit Kanan kiri Kanan kiri Gitu Padahal Masalahnya itu Bapaknya sendiri yang Keras kepala Ada banyak film Yang bisa kalian nonton Film pendek Mungkin ada beberapa Yang pengen Review filmnya Nah bisa kalian Comment di bawah Ya kan Atau Bisa langsung liat Di Youtube Masing-masing Itu juga Ada Kolom komentar kan Pastinya Nah itu aja Mungkin rekomendasinya Mungkin ada yang punya Referensi film Atau Mungkin ada ide nih Sebenernya gue punya ide Dan Arya juga Sempet bilang ke gue Untuk masukin nih Ada gak Yang pengen nonton Kalau kita bikin konten Khusus film pendek nih Yang diputer di scene krip Karena kan film pendek Susah nih diputer di bioskop Jadi mungkin kita bisa Tonton rame-rame Di scene krip gitu Di Youtube nya Jadi mungkin temen-temen Bisa nonton disitu Gitu Nah oke Segitu aja Terima kasih banyak Jangan lupa subscribe Jangan lupa Nyalakan notifikasinya Dan follow Instagram Dan Gak ada Twitter sih Ya itulah Pokoknya Sampai jumpa Dadah Pau Pau Pau